Namun, kuku-kuku tajam kaum penjajah rupanya masih ingin terus mencengkram bumi bertiri. Selang tiga tahun pasca proklamasi NKRI, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua di tahun 1948. Yogyakarta, ibu kota negara RI saat itu, dibombardir oleh serangan militer Belanda. Begitu juga Bukit Tinggi, Yogyakarta takut. Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia. Salam sehat untuk Anda semua. Tetap jaga kesehatan karena pandemi masih berlangsung. Nah sebelumnya kita akan memperingati hari Bela Negara atau HBN. Kalau kita tahu memang Bela Negara ini adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara publik Indonesia yang tidak harus kita jalankan melalui wajib militer atau apapun. Dan memang Bela Negara bukan wajib militer. Walaupun untuk menjadi komando cadangan atau kader Bela Negara kita diajarin minimal dasar-dasar dalam kemiliteran. Nah menariknya beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan Direktur Bela Negara, Direkturan Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Brigjen TNI, Dr. Jubele Vianto. Nah sebenarnya ada pertanyaan yang menarik. Sebenarnya hari Bela Negara itu untuk tahun 2020 ini yang keberapa sih? Karena kan ada yang menyebut ke-72, ada yang menyebut ke-19, 14, dan bahkan beragam. Nah patokannya apa? Nah tapi sebelum lanjut, saya memperkenalkan kreativitas mama yang tergabung dalam upload di IW Depok. Ini IG-nya, mereka berkarya dari rumah, memanfaatkan lima belimbah rumah tangga atau barang-barang bekas. Yang tentu memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Dan ini mungkin menurut saya menjadi salah satu power untuk ekonomi. Indonesia tetap bisa bertahan walaupun pandemi dan krisis sedang mengenai negara Republik Indonesia. Cek IG-nya, lihat karyakaranya, sangat cukup menarik dengan harga-harga yang sangat terjangkau. IW Depok berbagai bentuk kegiatan dari upload di IW Depok, diantaranya meetup, bidik, dan berbagai kegiatan bazar atau lainnya. Adalah beberapa contoh hasil karya kreativitas dari para anggota member upload di IW Depok. Yang ini berasal dari kaleng bekas. Lalu ada bunga, pas bunga ini kita menggunakan stick, es krim. Yang IW Depok ini adalah boneka yang berasal dari satu tangan ataupun bisa juga dari kaos kaki yang sudah tidak terpakai. Ini sebagai anggota upload di IW Depok juga mengajak ibu-ibu muda kreatif semua untuk ikut gabung di komunitas ini. Sebelum ke HBN atau Hari Belan Negara, saya akan menjawab soal PDRI tadi. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, PDRI ini ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan, PDRI ini dibentuk. PDRI ini adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia dalam perode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Tidak sampai setahun. PDRI disebut juga dengan kabinet darurat yang dipimpin oleh Safruddin, peranggilan negara yang saat itu menjabat juga sebagai ketua, Perdana Menteri, Menteri Penerangan, dan lainnya. Berarti kalau bisa saya sebut, Safruddin, peranggilan negara ini adalah presiden kedua Republik Indonesia setelah Bung Karno, walaupun perodenya sangat sebentar dan kemudian menyerahkan kembali kekuasaan kepada Bung Karno. Nah, sistem pemerintahan PDRI ini berada di Sumatera Barat. PDRI dibentuk tidak lama setelah ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda. Ini pada 19 Desember 1948 saat agresi militer kedua. Dimana pada waktu itu para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Sahrir, Agus Salim ditangkap dan dihasilkan keluar Jawa. Kalau kita mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Republik Indonesia sebelum ditangkap Soekarno dan Muhammad Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Safruddin, peranggilan negara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara. Nah, ini kita flashback ketika sebelum diberi mandat. Safruddin, peranggilan negara mendengar ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap. Nah, bersama Kolonel Hidayat yang saat itu Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera mengunjungi toko Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera di kediamannya dan mengadakan perundingan. Setelah itu, mereka langsung menuju Halaban, sebuah perkebunan teh yang berjarah 15 km di selatan kota Payakumbuh. Di sana, mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948. Kemudian, mereka membentuk PDRI, Pemerintah Darwatan Publik Indonesia. Sejak saat itu, PDRI menjadi musuh nomor satu bagi Belanda dan tokoh PDRI diburu oleh Belanda. Mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda. Dikutip dari National Geographic, sehari setelah PDRI terbentuk, Safruddin, peranggilan negara, menyampaikan pidatonya di radio yang berbunyi, negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta. Sekalipun, kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patatumbuh hilang berganti. Hilang pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau untuk selamanya, rakyat Indonesia akan mendidikan pemerintah yang baru. Hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi. Jadi, peran PDRI ini sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya mengisi kewasangan pemerintahan, PDRI juga berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain di mana informasi tentang Indonesia atau tentang keberadaan dan perjuangan Indonesia ini diseberluaskan ke berbagai penyungguh dunia. Sehingga negara-negara itu atau negara-negara lain tahu mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya. PDRI berakhir ketika perjanjian Romroyen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949. Nah, pada perjanjian tersebut, semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Maka, pada tanggal 13 Juli 1949, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Nah, kalau kita mau lihat susunan kabinet pada saat PDRI atau susunan pemerintahan PDRI, itu salah satunya adalah Safruddin Prabin Negara ini sebagai ketua merangkat Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan. Nah, kemudian juga ada banyak sekali. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara, Kolonel Ahanasution sebagai Panglima Tentara atau Teritorial Jawa, Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. Nah, Kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar atau pekan bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang tentu teman-teman juga sudah pernah ke sana atau pernah mendengar yakni sebagai benteng for the cock sekaligus tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Nah, kota ini juga akhirnya berkembang menjadi ibu kota. Nah, sekarang ini ada kaitannya juga pada masa penundukan Jepang. Bukit Tinggi ini dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kampit Hai di bawah pimpinan mayor jenderal Hirano Toyochi dan pada masa itu kota ini berganti nama menjadi dari stage MNT for the cock menjadi bukit tinggi si Yogusho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti apa namanya Siano Anam Suku Gadut Kapau Ampang Gadang kemudian Batu Tabah dan juga Bukit Batapuah Nah setelah kemerdekaan Indonesia berdasarkan ketapan Gubernur Provinsi Sumatera itu tepatnya kalau nggak salah 9 Juni 1947 Bukit Tinggi ditetapkan sebagai Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya pada saat itu adalah Mr. Toku Muhammad Hasan Nah pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan pemerintahan darurat Republik Indonesia kembali ke PDRI tadi ya ini 19 Desember 1948 tepatnya di Bukit Tinggi Sumatera Barat dan dipimpin oleh Syafruddin perawilan negara berdasarkan mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Atta Nah peristiwa inilah kemudian yang dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk memperingati Hari Bila Negara ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 2006 Nah pada saat itu adalah Presiden SBY Nah untuk mengenang secara perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bila Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare nah monumennya keren sekali ini monumennya mana lokasinya tepatnya di Jorong Sungai Siriah Jorong Sungai Siriah Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Jadi itu guys kilasan terkait dengan sejarah Hari Bila Negara ini ada kaitannya dengan Bukit Tinggi dengan pemerintah Darurat Republik Indonesia dan memang berdasarkan itulah pemerintah pada saat berada Pak SBY mengeluarkan keputusan Presiden jadi pada tanggal 18 Desember 2006 kisah perjuangan PDRI ini dijadikan landasan atau dasar dan diperingati sebagai Hari Bila Negara nah kalau merujuk dari situ yang tepat adalah apakah Hari Bila Negara itu berlandaskan dengan tanggal berdirinya PDRI atau tanggal keluarnya keputusan Presiden kalau tanggal berdirinya PDRI berarti 19 Desember 1948 kalau tahun ini berarti yang ke-72 nah kalau sesuai dengan Kepres ya ini 2006 sampai 2020 berarti tahun ini adalah ulang tahun atau hari Bila Negara yang ke-14 tahun nah terlalu pada itu kita menunggu dari Kementerian Pertahanan tapi yang paling penting adalah Bila Negara ini adalah hak kita hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang bisa dilakukan melalui ragam profesi kita kalau kita sebagai konten kreator yuk kita buat konten-konten yang mampu menginspirasi kalau kita sebagai apapun hobi kita musisi atau lainnya dengan karya-karya terbaik kita dengan perbuatan baik kita itu sudah Bila Negara yuk kita banjiri kanal-kanal media sosial kita kanal-kanal sosial kita kita banjiri hari-hari kita dengan bicara baik tentang Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan yang cukup besar yang ini yang bisa kita sampaikan kita komunikasikan sehingga negara dunia mengerti Indonesia dan ikut juga menciptai Indonesia salam sehat selalu salam Bila Negara ayo Bila Indonesia karena Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan Bareng di Podcast Bila Negara Cangkrukan Bareng di Podcast Bila Negara Bila Negara Bila Negara